Oke Pak Re, nah kalau kita lihat statement salah satu pernyataan partai pendukung pemerintah, salah satu pimpinannya ini Pak mengatakan bahwa pimpinan PAN khususnya sempat mengatakan reshaval kali ini akan menyangkut nama besar dan akan mempengaruhi peta politik di Indonesia. Nah seperti apa nih Pak Re melihat statement dari pernyataan politisi senior ini Pak? Iya saya juga baca, cuma kan memang di kita agak remang-remang ya untuk mengetahui siapa kira-kira figur menteri dengan nama besar di kalangan anggota kabinan Pak Jokowi. Nah kenyataannya kan tidak ada yang dicopot itu, bahkan tidak ada satupun kursi dari partai politik yang diambil oleh Pak Jokowi, padahal juga entah ada di mana ya, bersileweran juga pandangan yang menyebutkan kemungkinan ada satu atau dua kursi dari anggota kabinet partai politik ini yang dicopot oleh Presiden. Nah jadi kalau apa yang disebutkan oleh salah satu petinggi partai politik terkait dengan nama besar yang kenyataannya nggak dicopot, bahkan bukan hanya nama besar yang nggak dicopot, bahkan satupun anggota dari partai politik tidak ada yang dicopot itu, menunjukkan seperti yang saya sebutkan itu tadi, betapa alatnya sebenarnya negosiasi di internal Presiden, alih-alih dicopot, yang ada-ada malah menambah komposisi partai politik masuk ke dalam anggota kabinet, kalau sekarang itu mungkin dari 35 anggota kabinet ini lebih dari setengahnya sudah ditempati oleh anggota kabinet dari partai politik. Ini juga agak apa namanya itu ya, bagi saya ya agak bertanya-tanya, apakah Presiden mampu nanti mengelola ritme, kepatuhan, fokus dari para menteri ini saat kita menjelang pelaksanaan pemidu 2004 yang akan datang.